Intro Saat narkoba mengamankan residivis kasus pembunuhan saat melakukan penggerebekan kampung narkoba Selain mengamankan barang bukti sebenarnya polisi juga sempat mendapatkan ancaman pembunuhan dari pelaku saat melakukan penggerebekan Wah luar biasa nih untuk kepolisian Walaupun ancamannya nyawa tetap Semua harus dilaksanakan demi keamanan dan juga kenyamanan masyarakat Para keperedaran narkoba di jalan Kolonel Yosudarso Medan membuat masyarakat sekitar risau Mereka pun melaporkan hal ini ke Polres Pelabuhan Belawan Nanggapi hal tersebut tim opsional saat narkoba Polres Pelabuhan Belawan pun bersiap lakukan penggerebekan Apel koordinasi dipimpin langsung Kasat narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Harrison Manula Usai menggelar apel persiapan penggerebekan tim opsional saat res narkoba Polres Sumatera Utara langsung bergerak menuju lokasi yang telah menjadi target operasi dengan menggunakan sepedak motor Sampai di lokasi petugas langsung menyebar untuk mencari pengedar yang dilaporkan keluarga penolat鐘 penolat 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 rencan Saat akan melakukan penangkapan, tim Opsal Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan sempat mendapat perlawanan dari seorang residivis kasus pembunuhan bernama Dian. Saat menangkap residivis kasus pembunuhan, polisi menemukan satu paket kecil narkotika jenis satu. Di lokasi ini polisi menemukan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu beserta timbangan elektrik yang digunakan saat pengemasan paket sabu. Petugas pun lakukan interogasi singkat terduga pelaku Dian untuk mengetahui sumber barang haram tersebut. Usai mengamankan sejumlah barang bukti, tim Opsal langsung memboyong terduga pelaku ke Mako Polres Pelabuhan Belawan. Kami melaksanakan grebek kampung narkoba yang mana saat dilakukan penggrebekan saat narkoba Polres Pelabuhan Belawan dapat mengamankan satu orang laki-laki inisial D dan barang bukti beberapa paket sabu berikut 200an ribu rupiah merupakan hasil penjualan sabu-sabu dan satu unit timbangan elektrik. Dan kami jelaskan bahwasannya pelaku inisial D juga merupakan residivis kasus pembunuhan. Saat dilakukan penangkapan, pelaku berusaha melarikan diri dan melawan petugas namun berhasil diamankan oleh Senarkoba Polres Pelabuhan Belawan. Polisi akan melakukan pengembangan terhadap terduga pelaku diat. Terlebih pelaku memiliki jaringan peredaran narkoba. Aktivitas pelaku sudah meresahkan warga dan kini pelaku terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.